Intro Sebanyak 238 warga negara Indonesia dari Wuhan kini telah dikarantinan di Natuna. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa semua WNI tersebut dalam kondisi sehat. Meskipun seluruh WNI itu sudah lolos proses screening kesehatan oleh pemerintah China, mereka akan menjalani screening kesehatan ulang di Natuna. Pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan WNI dari Wuhan pada Minggu 2 Februari 2020. Sebanyak 238 warga negara Indonesia dari Wuhan kini telah dikarantinan di Natuna. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widiawati menuturkan bahwa semua WNI tersebut dalam kondisi sehat. Dikutip dari kompas.com, menurut Widiawati seluruh WNI tersebut sudah menjalani pemeriksaan pada Senin pagi. Ia mengatakan kemengkas bersama TNI dan instansi terkait sudah menyediakan tempat tinggal yang memadai bagi seluruh WNI selama masa karantina di Natuna. Selain itu, disediakan pula fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana yang mendukung. Meskipun seluruh WNI tersebut sudah lolos proses screening kesehatan oleh pemerintah China, mereka akan menjalani screening kesehatan ulang di Natuna. Hal tersebut sesuai dengan proses standar kesehatan dunia untuk memastikan kembali kondisi kesehatan mereka. Sebelumnya, pesawat Batik Air tipe Airbus A330-300 digunakan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan. Nah itu tadi informasi Wikitrend kali ini, sampai jumpa di Wikitrend selanjutnya.